Pisau kekasih jilid 9 bagian I.I. Bapi. Enghang Pai Ya, menyambut. Angin. Berbeda pekerjaan. Itu adalah nama yang sangat telegan. Kau pasti akan menganggap tempat itu adalah tempat di mana para pejabat tinggi bersantai atau tempat pedagang kaya menyimpan istri mudanya. Tempat itu bersandar ke gunung dan menghadap air. Tidak seperti istana juga tidak seperti dunia budis. Dari balik tembok yang tinggi, terlihat seperti sebuah gunung besar dan megah. Tapi kalau kau tahu ini tempat tuh, dan tahu siapa yang menjalankan perintah di sini, dan tahu juga orang-orang di sini berbisnis apa, kau akan mengucurkan keringat dingin, kalau tidak kau adalah orang yang mati rasa. Hari baru terang. Lapangan eksekusi yang akan selesai dibangun, berdiri kokoh di bawah pancaran matahari yang baru terbit, terlihat sangat kontras, merah dan putih. Merah adalah pagar lapangan eksekusi, terbuat dari kain merah menyala. Putih adalah kain putih yang dilapiskan di bawah lapangan eksekusi. Panggung eksekusi setinggi tiga tombak lebih. Pisua pemenggal raksasa masih tertutup oleh kain putih sekarang pagi hari di awal musim semi, cuaca tidak ah hujan juga tidak berangin. Tapi hari ini agak berbeda dengan hari-hari biasanya beberapa orang yang memiliki jabatan tengah-tengah pelan-pelan sedang membereskan lapangan eksekusi. Seorang mandor sedang duduk di sebuah kursi tinggi. Dengan isyarat tangan dia mengatur pekerjaan yang belum selesai. Waktu itu seorang pejabat tinggi datang ke arahnya. Mandor yang sedang duduk di kursi tinggi itu segera turun untuk mendatangi pejabat itu. Orang yang sedang bekerja segera bergerak dengan cepat. Suasana sepi tapi terasa penuh dengan hawa membunuh. Mandor dengan cepat maju terhadap pemuda yang belum genap berusia 30 tahun yang gagah dan tenang itu. Dia berkata, Tuan, kami sudah mengukurnya dan kongkong yang duduk di sana bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan eksekusi. Dengan serius Elo Ocong melihat sekeliling, dia hanya menjawab, Ya, kemudian Elo Ocong membalikan tubuh pergi. Mandor segera meletakkan alas yok yang dibuat dengan sangat bagus di atas kursi itu. Tadi dia ingin mencoba. Tapi, dia tidak berani memasangnya. Elo Ocong adalah seorang pemuda tenang, jujur, dan pendiam. Sekarang sikapnya serius dan lebih memusatkan perhatiannya. Sorot matanya seperti tidak sengaja melihat sekeliling. Sebenarnya dia sedang memeriksa dengan sangat teliti, sedikit pun tidak ada yang terlewat. Tapi karena sifat dasarnya tenang, maka tidak terlihat dia sedang tertekan. Dia berjalan dengan pelan. Dari satu pekarangan ke pekarangan lain. Memeriksa semua yang ada dalam pekarangan. Dia juga memeriksa sumur yang biasanya tidak pernah di aliat. Dia juga memeriksa pagar tembok yang tinggi. Dia juga memeriksa ayunan. Sampai-sampai mencoba kekuatan ayunan itu. Semua yang kecil-kecil tidak terlewat dari pengawasannya. Hari sudah terang. Semua terlihat lebih jelas. Dengan teliti dia melihat, di atas genting ada kabut putih. Dari tempat tinggi jika ingin melihat harus lewat puluhan anak tangga baru bisa ke atas. Itulah tempat Kongkong mengawasi pelaksanaan hukuman mati seseorang membawa piring bercorak datang ke sana. Di atas piring terdapat pena, tempat tinta, kertas dan lain-lain. Seseorang mengikutinya dari belakang. Walaupun tidak ada yang tahu siapa dia, tapi melihat sikapnya maka akan segera tahu identitasnya, sama dengan Elo Ogong. Namanya adalah Mokitian. Dia hanya seorang pemimpin kecil tapi dia kaki tangan yang handal. Mereka berdua berjalan dengan cepat. Melewati jalanan di luar dan masuk ke dalam rumah itu. Matahari baru terbit. Gunung yang jauh masih tertutup kabut. Tiba-tiba di pekarangan terjadi perubahan. Barisan para prajurit dengan tangan memegang golok dan panah berlarian datang. Mereka dengan sangat lancar dan rapi berada pada posisi penting. Setelah berdiri dengan rapi mereka tidak bergerak lagi. Menghabiskan waktu lama untuk melatih seperti ini, sekarang terlihat hasil yang baik. Di belakang koridor ada sebarisan prajurit mereka dibagi menjadi dua di depan pintu kamar. Di dalam kamar ada seorang perempuan dingin dan cantik, berdandan tipis dan berbaju mewah, duduk di depan cermin. Baju yang dipakainya adalah baju pengantin. Dia menusukan kondi ke dalam gelombang rambutnya dengan pelan dan santai. Walaupun dia seorang pengantin perempuan yang tidak menyukai perkawinan, tidak pantas bersikap seperti itu. Pelayan berdiri di sisinya, suasana terasa sangat membosankan. Mokitian dan seorang pelayan membawa piring tadi, tiba-tiba mereka berjalan masuk ke dalam kamar. Lim Lengji yang sedang duduk di depan cermin hanya melihat mereka sekilas kemudian melanjutkan dan melihat dirinya yang terpantul di dalam cermin. Kongkong berbaik hati menyuruhmu meninggalkan pesan, kata Mokitian. Lalu dia memberi isyarat kepada pelayan itu. Pelayan dia tang mendekat membawa piring itu dan meletakkannya di depan Lengji. Pelayan mulai menggosok batangan tinta. Lim Lengji menarik pandangannya dari cermin, dia melihat ke arah piring kemudian melihat Mokitian, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Saat menengadahkan kepalanya, mulutnya terlihat sifat pantang tunduk. Tidak heran, Lim Lengji adalah perempuan tercantik di Enghang Paiya, dia juga paling anggun dan dia berhasil didapatkan oleh Huyai Kai. Laki-laki di Enghang Paiya kecuali Seng Yankong yang mempunyai hak sangat tinggi, tidak ada yang bisa menerima hal ini. Tapi apa isi hati Seng Kongkong, hanya dia sendiri yang tahu. Pelayan-pelayan terlihat sangat tegang. Hanya mereka yang tahu sekarang waktunya untuk melakukan apa, dan tempat ini tempat apa. Seorang pelayan mendekati Lengji, berbisik, nona, Lengji tidak menoleh juga tidak menjawab. Sebab di dalam hatinya hanya ada empat kata, WCGA, hanya mati saja. Orang seperti ini sudah tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini. Tiba-tiba dia mengambil pena dan dipegang dengan erat. Di atas kertas dia menulis huruf Put Wiyai, tidak takut. Dua huruf yang sangat besar. Karena cintanya sampai mati, maka matinya dengan care seperti itu. Setelah Mokitian melihat dua kata Put Wiyai itu, wajahnya terlihat ada tawa mencemooh. Kalau dia tidak mengeluarkan ekspresi mencemooh, dia bukan Mokitian. Di dalam kamar Wiyai Kai, Mokitian membawa pelayan yang membawakan piring itu. Wiyai Kai sedang berjalan mondar-mandir, matanya terlihat tenang dan pintar, tidak terlihat rasa takut nyawanya sedang di ujung tanduk atau dia sudah tahu tapi sudah tidak peduli pada hidup dan matinya. Dia selalu ceria. Baginya walau kepalanya dipenggal, itu seperti masalah biasa, bukan masalah besar. Tiba-tiba dia tertawa, tawanya begitu alami dan ramah. Tawanya selalu menarik seperti biasa. Apalagi baju pengantinnya yang berwarna cerah, kepalanya mengenakan topi pengantin. Orang lain yang melihatnya, akan terlihat dialah pengantin yang berbahagia dan pengantin yang lues. Pelayan sudah selesai menyiapkan tinta. Teman baiknya, Hang Kye tampak berwajah serius. Wajahnya seperti ada es saat Wiyai Kai memegang pena, di atas kertas dia membuat dua titik, lalu berhenti menulis. Tulisanku jelek, jadi ku buat dua titik ini saja sudah cukup katanya sambil tertawa. Kecuali Wiyai Kai, yang lain tidak ada ekspresi. Mokitian memegang map dan berjalan dengan cepat. Dia masuk ke kamar Seng Kong Kong. Seng Yankong sedang duduk di kursi. Elo Ocong berdiri di sebelah kirinya. Orang yang telah dikebiri walaupun berada di rumah bagus dan lingkungan baik, wajahnya tetap putih dan tidak berkumis, otot dan kulit pasti akan kendur, untuk sebagian orang alisnya malah rontok. Mereka selalu memberikan kesan buruk kepada orang lain. Apalagi sewaktu di depan paduka raja. Mereka menyebut diri mereka adalah hamba. Seorang banci menyebut dirinya hamba. Mungkin Kasim kecil yang baru dikebiri, begitu mendengar akan muntah. Dengan penuh rasa hormat Mokitian menyerahkan map itu kepada Seng Kong Kong. Wajah Seng Yankong tidak ada ekspresi. Tapi begitu dia membuka map itu dan melihat isinya, wajahnya segera berubah. Dia mengerutkan alis. Dia tidak mengira walaupun akan dipenggal tidak bisa membuat bocah itu tunduk. Ini membuatnya marah, orang yang tidak takut mati baru bisa membuatnya angkat tangan. Dengan hati-hati Mokitian berkata, Wai Kai tidak menulis apapun, dia sudah menulisnya kata Seng Yankong dingin. Tentu saja Mokitian tidak mengerti maksud sudah menulis ini. Loo Chong melihat keluar pintu. Dengan dingin Seng Yankong berkata lagi, titik dua berada di dalam hati sekarang dia seperti baru sadar Wai Kai lebih galak darinya. Begitu membuka lembaran kedua, Seng Yankong terpaku lagi. Karena ada tulisan Put Wie. Tiba-tiba Seng Yankong tertawa dingin, dia berkata kepada Loo Chong, apakah semuanya sudah siap-sudah siap jawab Loo Chong hormat. Seng Yankong menundukan kepala tampak berpikir sejenak. Dia berdiri kemudian menoleh. Tiba-tiba dinding di belakang kursi di mana dia duduk terbuka dengan sendirinya. Di sana ada sebuah lukisan sulaman besar dan masih tergantung sebuah golok aneh. Wajah Loo Chong tampak datar. Mokitian kebingungan. Seng Yankong berjalan ke depan golok yang digantung itu. Suara golok yang dikeluarkan dari sarungnya seperti merobek keheningan. Setelah golok dikeluarkan dari sarung, Seng Yankong tetap tidak bersuara. Tidak ada yang tahu dia sedang memikirkan apa. Ingin tahu isi hati seseorang benar-benar sulit. Ingin tahu isi hati seorang kasim itu lebih sulit lagi karena perasaan mereka sering berubah-ubah. Kadang kalau mereka mendengar sebuah kalimat tidak ada maka dia akan membenci orang itu seumur hidup. Golok dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Matahari sudah terbit. Kain merah yang dijadikan pagar ditarik hingga turun, pisau besar untuk memenggal kepala mengeluarkan cahaya berkilau. Perasaan sekarang ini lebih dingin dari suhu udara subuh tadi. Di sekeliling hening. Di sana berdiri dua orang yang siap dieksekusi. Panggung hukuman mati khusus dibuat untuk mereka berdua, supaya hukuman mereka bisa bersama-sama dilaksanakan. Maka ada dua lubang pisau. Mereka berdua berdiri di depan panggung. Kalau dua kepala berbarengan dimasukkan ke dalam lubang pisau raksasa itu, begitu pisau diturunkan akan segera membuat mereka mati bersama. Tidak ada yang duluan atau belakangan. Wajah dingin dan cantik Lengji tampak datar dia melihat Uyekai, tapi Uyekai tidak menatapnya. Hanya saja sikap Uyekai tidak seperti dirinya. Dia masih terlihat seperti biasa. Dia seperti percaya. Orang yang masih tahu rasa takut berarti dia masih ingin hidup. Kalau sudah tidak takut mati berarti orang itu sudah mati. Maka dia terbuka dan bisa santai. Rasa takut dan mati tidak bisa berada di satu tempat dan waktu. Suara musik aneh sudah terdengar. Suara musik ini membuat orang-orang merasa sesak nafas. Sekarang Mokitian berdiri di tempat orang yang membawakan acara. Detak jantung orang berdebar dengan kencang. Nafas banyak orang seakan sudah berhenti. Uyekai masih saja seperti itu. Menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kematian, seperti pulang ke rumah pun masih sulit. Tiba-tiba Mokitian berteriak, hening dan hikmat di lapangan itu memang sudah sangat hening. Sekarang selain suara langkah Seng Kong Kong dan Elo O Cong, di lapangan sana kalau ada jarum jatuh pun akan terdengar. Dengan cepat Seng Yankong menaiki anak tangga dan duduk di kursi tinggi itu. Dia membawa golok aneh yang masih disarungkan, biasanya dia jarang membawa golok. Elo O Cong berdiri di sebelah kirinya. Sorot matanya terus melihat benda yang baru pertama kali dilihatnya. Terkadang sorot matanya melihat hutan yang ada di belakang gunung. Di panggung eksekusi. Di sebelah kamar itu ada sebuah kamar rahasia. Seseorang sedang berada di dalamnya, saat ini dia sedang mengintip keluar. Keinginan orang itu mungkin sangat bertentangan, dia berharap eksekusi segera dilaksanakan atau selamanya eksekusi tidak perlu dijalankan, pikiran ini terus mengganggunya. Sorot matanya, tajam Seng Yankong terkadang melihat ke kamar rahasia itu. Elo O Cong yang berada di atas panggung melihat Leng Ji dan Wiyai Kai. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti pandangan matanya itu. Tiba-tiba Seng Yankong berteriak, Leng Ji ada jawab Leng Ji dengan masa bodoh. Wiyai Kai ada. Kong Kong, jawab Wiyai Kai. Jawaban Wiyai Kai yang terdengar begitu. Tidak bersemangat, Leng Ji seperti tidak suka. Enam tahun yang lalu, ketika kalian masuk Eng Hong Piyai apakah secara sukarlah tanya Seng Yankong. Benar, Kong Kong jawab Wiyai Kai. Sedangkan Leng Ji tidak mengeluarkan. Suara, ekspresinya sangat dingin. Belajar menyanyi dan menari, berlatih ilmu silat dan berjanji seumur hidup tidak akan menjadi suami dan istri, serta mengabdi kepada Pai Lya, apakah itu juga secara sukarlah tanya Seng Yankong. Benar jawab Wiyai Kai. Seng Yankong melihat Leng Ji, tapi kalian sudah melanggarnya, melanggar perjanjian. Sekarang jangan menyesal dengan lugas Wiyai Kai mengangguk. Tidak menyesal Leng Ji berkata dingin. Kedua mati Seng Yankong terlihat ada kabut dingin. Matahari naik lebih tinggi lagi. Tapi tidak sedikitpun udara terasa hangat. Seng Yankong berteriak, Eng Hang Pai Lya tidak akan menyiksa muridnya, maka aku sengaja membuatkan baju pengantin untuk kalian, dalam pelaksanaan eksekusi ini supaya kalian bisa bersama-sama pergi ke dunia sana. Ada seorang perempuan menangis. Di bawah panggung eksekusi ada dua baris pelayan perempuan. Seng Yankong menoleh, tangisan itu segera berhenti. Udara di Pai Lya seperti membeku. Mainkan nyanyian pengantin teriak Seng Yankong. Musik aneh itu tiba-tiba berubah nada. Itu bukan musik untuk pengantin. Apakah para pemusik terlalu tegang sehingga mereka memainkan alat musik mereka menjadi fals atau salah nada? Dengan dingin Seng Yankong berkata, tundukkan kepala dengan berani Leng Ji menundukkan kepala. Saat Wiyai Kai menundukkan kepala, dia sempat melirik pada Seng Yankong. Tiba-tiba matahari merah terlihat di sebelah timur. Seorang pelayan membawa sebuah umber kecil bersama sehelai kain putih, mencipratkan air ke leher mereka. Bersamaan waktu meletakkan dua keranjang bambu di depan pisau eksekusi. Keranjang itu disiapkan untuk menampung kepala saat kepala terpenggal oleh pisau eksekusi. Semua sudah disiapkan dengan sempurna, tidak ada yang tertinggal. Pelayan mulai membasahi leher mereka dengan air, sebagian air masuk ke dalam mulut mereka berdua. Dengan pekerjaan seperti itu dia bisa mendapatkan gaji sebesar 100 cil perak. Air cipratan tertelan. Pikiran mereka jadi lebih sadar. Mereka teringat masa lalu. Termasuk Lim Hujin yang terbunuh, tiga perempuan yang diam-diam ingin merebut hartanya, semua sudah terbunuh. Seabun Long dan Lim Leng Ji sangat mirip, sebab dia adalah putri dari Lim Hujin. Lim Leng Ji adalah nama samarannya. Harta sangguan li yang sangat banyak dirampas, itu bukan berita bohong. Wie Kai berpacaran dengan Leng Ji, itu juga bukan berita bohong. Hanya ada satu hal yang benar, dia tidak punya anak. Itu hanya kebohongan Seng Yan Kong supaya semua orang berpikir seperti itu. Darah daging pasti dekat dengan orang tua, siapa yang tidak sayang kepada anaknya sendiri? Yang penting mereka sudah melanggar aturan Eng Hong Pia Ye Ya, melarang laki-laki dan perempuan berkencan. Jika melanggar hanya ada kematian yang menunggu. Karena Wie Kai selalu tersenyum. Seng Yan Kong sangat marah. Walaupun Wie Kai berpura-pura, tapi Seng Yan Kong tetap tidak tahan melihatnya. Suasana mulai tegang. Sorot metel, tajam milik L. O. O. Chong melihat ke arah panggung eksekusi, juga melihat hutan yang ada di gunung itu. Pisau eksekusi berkilau. Waktu itu pisau eksekusi siap diturunkan, saat pisau eksekusi yang besar diturunkan, Wie Kai dan Leng Ji bersama-sama menarik kepalanya. Bersamaan itu di atas gunung tiba-tiba jatuh sebongkah batu besar dan kayu gelondongan besar, seperti gunung longsor juga seperti adat tsunami yang terus menimpa tempat eksekusi. Di pekarangan suasan jadi kacau balau. Tangan Wie Kai dan Leng Ji masih terikat di belakang, tampak bayangan golok dan pedang, tombak dan kayu yang sedang bertarung. Hang Kia dan Hang Ku entah keluar dari mana. Di saat yang tepat mereka melempar senjatanya ke arah Wie Kai dan Leng Ji. Putri Kautong dari Tibet yang ada di ruang rahasia menjadi marah, lalu masuk ke dalam melalui jalan rahasia. Ratusan orang mengetung Wie Kai, Leng Ji, Hang Kia, dan Hang Ku, mereka pun bertarung. Matahari mulai naik ke atas. Cahaya matahari menyinari darah yang berceceran, warnanya tampak lebih berkilau dan menusuk matu dibandingkan dengan kain merah itu. Di Eng Hang Pai Ya tidak pernah terjadi peristiwa seperti ini. Lebih-lebih tidak pernah terjadi. Ketika di lapangan dilaksanakan eksekusi, terpidana bisa lolos. Mungkin belum pernah terjadi hal seperti itu. Mungkin juga tidak pernah ada pesilat tangguh yang bergabung untuk melawan, karena itu walaupun anggota mereka banyak tapi terlihat formasi mereka kacau empat balau. Keempat orang ini adalah para pesilat tangguh Eng Hong Pai Ya. Tapi walaupun mereka mempunyai ilmu tinggi setelah lama bertarung keadaannya jadi berbahaya. Sambil bertarung Wie Kai berkata kepada Hang Kie, kalian berdua pergi dulu kami tidak akan pergi jawab Hang Kie. Teriak Leng Ji sambil bertarung, Hang Ku, cepat, gulungan golok berkelebat, banyak kepala terjatuh. Wie Kai melihat gantar yang panjang. Tapi Hang Kie terlihat masih ragu. Sebab dia sangat setia kepada Wie Kai dan Leng Ji. Walaupun mereka anak buahnya tapi Wie Kai dan Leng Ji selalu menganggap mereka sahabat baik. Arti sahabat adalah demi sahabat mati di saat yang tepat. Cepat Hang Kie menarik Hang Ku, kalau kita masih di sini, mana mungkin mereka berdua mau pergi. Di akhirnya Hang Kie mengerti, dia bertarung sambil keluar dari paya. Perhatian semua orang tertuju pada Wie Kai dan Leng Ji. Sekarang hanya tinggal Leng Ji dan Wie Kai, mereka seperti per, dalam kekacauan terus meloncat. Pertarungan bertambah gila. Sengkongkong tidak peduli pada nyawa anak buahnya. Anak buahnya tahu walaupun akan mati seratus orang, salah satu dari keempat orang itu tidak akan bisa lolos. Pertumpahan darah sudah bergeser ke pekarangan. Sengkongkong ingin ikut bertarung. Tapi Wie Kai dan Leng Ji selalu menghindar. Karena gengsi, Sengkongkong jadi mengawasi dari pinggir. Dia melihat kedua pemuda dan pemudi itu penuh semangat. Setiap kepalan mengandung tenaga penuh, setiap serangan telapak bisa membunuh orang. Dalam keadaan marah Sengkongkong merasa gagal. Sebab kepandayan mereka adalah dia sendiri yang mengajarkannya. Dalam perasaan gagalnya, dia lupa pada anak buahnya yang terus berguguran, ada yang tangan dan kakinya patah, ada yang menyemburkan darah. Ilmu silat anak buahnya ini dia sendiri juga yang melatihnya. Dia punya kepercayaan diri. Menurut perkiraannya, dua kelinci kecil itu tidak akan bisa lolos dari Enghang Paiya. Pertarungan semakin sengit. Diawasi oleh Sengkongkong, mayat-mayat anak buahnya membangun pagar tembok berdarah. Tubuh Wie Kai dan Leng Ji pun penuh dengan luka. Tapi tepat saat Leng Ji meloncat ke atas papan ayunan, seperti jagung di dalam kuali panas, meloncat-loncat dan terbang ke atas genting. Wie Kai pun mengikutinya dari belakang, yang pasti ini adalah rencana mereka. Sengkongkong marah besar, dia meloncat dari tempat duduknya. Melewati panggung eksekusi dan hampir sampai di sana untuk menghadang. Bila Kongkong ikut bertarung, tidak mungkin mereka bisa lolos dari tangan Kongkong juga dari Enghang Paiya. Saat menegangkan ini mereka berhasil mencengkeram tali yang terpasang di tiang. Seseorang diam-diam telah membantu mereka, tiang itu melengkung, kemudian dilepas dan dua orang yang ada di sana langsung terlempar ke atas, turun ke gunung sebelah sana yang penuh dengan pohon-pohon. Lari, mereka kabur, kaki tangan Sengkongkong terus berteriak. Setiap teriakan seperti menampar wajah Sengkongkong. Matahari naik lebih tinggi lagi. Enghang Paiya tidak seperti dulu begitu menakutkan. Suara rintihan terdengar di mana-mana, yang terluka dan yang mati bergelimpangan di bawah. Orang yang akan di eksekusi ternyata tidak mati. Kain putih yang ada di bawah panggung eksekusi penuh dengan darah. Suara ribut dan kekacauan sudah berhenti. Seperti angin topan yang datang tiba-tiba, perginya pun sangat cepat. Sengkong diam berdiri di atas lapangan eksekusi. Elo Ocong dan Mokitian membungkukan tubuh seperti sedang minta ampun kepada Sengkongkong. Sengkong merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, harus kulakukan apalagi tanda tanya Elo Ocong diam tidak menjawab. Mokitian masih membungkukan tubuh, dia tidak berani menatap Sengkongkong. Tubuh Sengkongkong sedikit bergetar. Dia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Wiekai adalah seorang pemuda pintar, lincah, dan baik. Lengji adalah perempuan suci dan lembut. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Dia terus berpikir, seharusnya tidak terjadi hal seperti ini. Dia seperti lupa, elang berdiri seperti tertidur, hari mau berjalan seperti sedang sakit, tapi itulah kira mereka mencari mangsa. Dengan kepintaran Sengkongkong, seharusnya dia sadar. Hal yang harus dia ketahui tanpa sikap waspada sudah terjadi, maka Sengkongkong sangat marah. Dia berkata pelan, siapkan undangan, cepat beritahu kepada semua aliran dan perkumpulan siap jawab Mokitian. Pergilah Sengkongkong melamaikan tangan. Beberapa saat yang lalu dia masih duduk di atas panggung eksekusi dengan penuh hengibawa. Sekarang dia terlihat begitu lesu. Masalah di dunia ini perubahannya begitu cepat. Seharusnya dia berhati-hati dan waspada. Tapi dia adalah seorang Sengkongkong. Tiba-tiba dia meraung dan terbang. Tubuhnya berada di udara, seperti seekor relang membalikan tubuh, dia menepis lonceng angin yang tergantung di pinggiran atap. Lonceng itu sebesar semangka. Dengan sangat tepat dan aneh lonceng itu jatuh ke dalam keranjang-jang ada di atas panggung eksekusi. Sebenarnya keranjang bambu itu disiapkan untuk menampung dua kepala manusia. Kuda berlari dengan kencang. Undangan sudah disebarkan kemana-mana. Terdengar suara Sengkongkong keluar dari sela-sela giginya. Harap jangan menerima mereka. Siapa yang menerima mereka, Eng Hong Pai Ya tidak akan mau hidup bersama dengan mereka dalam satu dunia. Itu adalah pesan yang tertulis dalam undangan pertama. Jangan menerima mereka. Siapa yang menerima mereka pasti akan diserang oleh Eng Hong Pai Ya. Itulah pesan dalam undangan kedua. Yang memberitahu tentang keberadaan mereka, yang bisa menangkap mereka hidup-hidup, yang bisa menyerahkan mayat mereka, hadiahnya berupa emas seharga 10 ribu tel. Eng Hong Pai Ya akan menunggu. Itu adalah pesan pada undangan ketiga. Di dunia persilatan orang yang ingin kaya mendadak sangat banyak. Hanya saja orang pintar tidak mau kaya dengan care seperti ini, mereka buru-buru akan menghindar. Terdengar kuda berlari terburu-buru, kemudian kembali hening. Di sini adalah sebuah rumah kecil yang biasa dibangun pemburu untuk berteduh. Sangat indah. Bagi orang yang sedang melarikan diri, semua terlihat lebih indah dan lucu. Rumah itu berada di atas gunung yang menonjol. Seperti atap rumah yang keluar mencuat dari bangunan rumah. Di sini bisa terhindar dari tiupan angin dan hujan deras. Yang paling penting, tempat ini sangat terpencil dan jarang ada yang tahu. Wiekai dan Lengji tidur di ranjang yang dianyam dari bambu dan di atas ranjang dialasi oleh rumput kering. Setelah bertarung mati-matian akhirnya mereka bisa lolos. Badai kehidupan berlalu untuk sementara. Rasa tenang yang sangat aneh, mungkin itu ciri-ciri badai kedua yang akan datang. Lengji sedang termangu. Dalam situasi apapun, senang atau tidak senang, wajahnya selalu tidak ada ekspresi, tetap cantik tapi seperti tidak hidup di dunia ini. Cantik tapi seperti tidak nyata. Dengan termangu dia melihat Wiekai. Wiekai sepertinya sudah terhidur. Dia selalu cerah, selalu tenang dan tidak tergesa-gesa. Pelan-pelan Lengji turun dari ranjang, dia menutupi tubuh Wiekai dengan sehelai baju. Dalam kesulitan dan kesusahan, perasaan manusia seperti sehelai kain putih, dia tersenyum, sorot matanya seperti bisa menyulam kain putih itu. Hang Kie berada di atas pohon, dia sedang berjaga. Dia selalu mengerjakan pekerjaan yang pantas dia kerjakan. Inilah perasaan seorang sahabat karib. Hang Kie sedang mencuci baju di sebuah sungai kecil. Yang pasti dia juga waspada. Kalau ada musuh yang datang tidak akan pura-pura menjadi elang, mereka adalah pemanah, tidak akan menjadi kelinci. Di depan Hang Kie ada seekor ular besar sepanjang 3-4 kaki. Dia sedang menjulurkan lidahnya. Dia tidak tahu, apakah orang yang ada di depan adalah menegisanya. Sekarang keadaan ular dan manusia sama, Hang Kie dengan cepat menyerangnya. Ular tertangkap, di tempat paling vital. Ular yang ditangkap, hanya bisa bergerak dengan lemah. Sekarang Hang Kie menganggap dia adalah seekor ular, tidak sengaja dia memegang lehernya, tapi dia bukan ular, di tubuhnya tidak ada tempat yang berbahaya. Dia bisa mengerti bagaimana rasanya kalau dicekik di tempat vital. Dia juga selalu teringat pada wajah sengkongkong yang seperti wajah kuda itu. Dia melempar ular itu ke depan Hang Koo. Hang Koo terkejut, lalu dia menendang seekor kelinci dan terjatuh di tangan Hang Kie. Hang Kie mulai memanggang kelinci di bawah pohon. Leng Kie terlihat sangat lemah. Keadaannya sekarang sangat berbeda dengan saat dia bertarung di Eng Hang Pai Ya. Saat diam dia seperti air jernih yang tenang. Tapi sekarang wajah cantiknya mulai terlihat penuh kekhawatiran. Bisa melarikan diri itu sangat baik. Berarti nyawanya bisa dipungut kembali. Tapi kalau badai datang lagi, keberuntungan belum tentu akan menjadi milik mereka lagi. Wee Kai sudah bangun. Dia duduk di sampingnya. Dia juga membelai rambut Leng Ji gerakannya ringan seperti sedang membersihkan air yang ada di pucuk daun muda. Leng Ji tidak bergerak. Dia duduk di sisinya, dia merasa aman. Tapi dengan rasa aman ini apakah bisa melewati patukan elang-elang yang datang seperti gelombang? Ada pepatah mengatakan, hari maupun ada saatnya mengantuk, akhirnya Leng Ji melihat dia. Empat metu beradu. Mereka mengerti keadaan lawannya. Hanya saling menggerakkan metu sudah cukup membuat mereka terhibur. Dalam kesusahan dan kesulitan, bagi sebagian orang akan terasa tersiksa. Tapi sebagian kecil, mereka merasa itu adalah ranjang hangat tempat berbagi perasaan. Tiba-tiba mereka saling berpelukan. Bukan hanya tubuh, hati mereka pun sangat akrab saling berpelukan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Leng Ji. Itu adalah masalah sengkongkong. Leng Ji tertawa kecut. Dengan santai wekai berkata, Enghang Pai Ya yang mendapat masalah, bukan kita, yang harus dipikirkan adalah apa yang akan mereka lakukan, bukan kita. Kalau kita sendiri, apa yang akan kita lakukan? Wekai selalu terlihat santai, kalau kita sedari pertama pacaran sudah terpikir apa yang harus kita lakukan, waktu itu kita saling jatuh cinta dan membuat kita pusing, sekarang setelah berpikir harus melakukan apa, pasti kita akan pusing lagi, kalau pusing akan tumbuh banyak. Uban Leng Ji tertawa kecut. Dia merasa lelah lahir dan batin. Hanya dengan bersama wekai, hal yang dia khawatirkan bukan hanya tentang dirinya sendiri. Di kuil lama, Tibet, pasti ada lama. Tapi orang yang bukan lama masuk ke kuil lama dan diterima dengan meriah tidak banyak. Yang dimaksud dengan meriah bukan dipasang permadani mewah, meniup dan memukul alat musik kemudian makan besar-besaran. Mereka hanya berbaris untuk menyambut kedatangan tamu. Yang datang adalah sengkongkong yang sudah berambut putih. Langkahnya cepat dan ringan, tapi wajahnya datar. Kalau tidak melihat tubuh bagian atasnya, hanya melihat kedua kakinya, semua orang akan mengira dia baru berumur 20 tahun lebih. Putri Raja Kautong berpakaian mewah dan berdandan dengan warna mencorong. Dipandang dari segi kecantikan Tibet, dia adalah perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Putri Raja ini boleh dikatakan sejajar dengan Leng Ji. Setelah mendengar cerita sengkongkong, tiba-tiba Putri Kautong berteriak, Apa? Mereka berada di Taihangsan. Berada di Taihangsan, sengkongkong duduk di kursi tamu. Putri Raja berdiri untuk bicara. Terlihat mereka sangat akrab, tidak seperti baru 2-3 kali bertemu. Keadaan sudah berada di tangan kita kata Seng Yankong. Aku harus pergi ke Taihangsan kata Putri Raja dengan dingin. Pergi ke gunung? Putri Raja Tibet yang selalu menjaga di kuil lama untuk apa ketaihangsan tidak banyak berpikir. Dia langsung menjawab, berburu. Sekarang bukan waktunya untuk berburu, apalagi orang-orang Enghang Paiya sedang ke gunung itu, kalau ada yang melihat apa yang akan dikatakan orang-orang kata Seng Yankong. Apa kata mereka? Katanya Putri Raja. Perkataan apapun tidak baik bagi kita, Enghang Paiya dan kuil lama hanya bertukar ilmu silat, kalau hubungan ini terlalu erat, akan membuat orang curiga. Putri Raja, bukankah karena masalah kecil akan menghancurkan rencana besar? Tanya Seng Yankong. Apa karena masalah kecil, hancur rencana besar? Tanya Putri Kautong. Inilah pekerjaan rumah tangga Enghang Paiya, Putri harus percaya, Enghang Paiya bisa melaksanakannya dengan baik kata Seng Yankong. Hal 337-338 gak ada. Hal apa aku ingin melihatmu menari, sekarang mana mungkin ada perasaan yang keluar dari hati melihat kau menari. Selalu ada perasaan Leng Ji tertawa dengan indah dan menarik. Walaupun dia tertawa kecut atau tertawa sambil menangis, tetap terlihat menari. Aku ingin melihat apakah paha depan atau paha belakang yang kau sisakan untukku? Hahaha Wiekai mengambil sebuah paha belakang. Sebenarnya paha depan atau paha belakang sama saja, asal sebuah kaki itu sudah cukup. Hahaha Tawa lepasnya benar-benar membuat orang iri. Apakah dia tidak normal? Atau sengaja agar suasana terasa lebih ringan. Selama ada dia, siapapun akan bertambah selera makannya. Leng Ji melihatnya, dia ada pikiran lain. Setelah makan beberapa gigitan daging kelinci, Wiekai berkata kepada Hang Kie, Apakah kau tahu mengapa kau begitu kurus? Karena aku tidak bisa tertawa Hang Kie tertawa tapi tertawa kecut tertawa adalah hal yang tidak perlu dibayar malah membuat orang senang juga membuat diri sendiri senang. Tapi belum tentu setiap orang bisa menggunakan tawa ini. Tertawa bisa membuat orang panjang umur kata Wiekai. Betul kata Hang Kie, tapi kalau terlalu banyak tertawa malah akan cepat tua, cepat tua tanya Wiekai. Karena terlalu banyak tertawa akan membuat wajah banyak keriput, jawab Hang Kie. Awalnya Wiekai bengong kemudian tertawa, Betul, betul, tidak aku sangka kau punya ilmu awet mudah Hang Kie makan daging ular lagi. Sebenarnya daging ular tidak banyak. Karena kalau banyak dagingnya, ular tidak akan bisa bergerak lincah. Seperti dia, kalau tidak kurus, dia tidak akan selincah sekarang dan tidak yakin bisa kabur dari Eng Hang Pai ya. Hang Kie, kau terlihat begitu lelah tapi tubuhmu tetap gemuk tanya Wiekai. Karena ini sudah dari sananya, aku memang sudah gemuk. Tidak, karena kau senang tertawa. Mungkin juga aku bisa makan dan tidur enak. Mereka berdua tertawa. Hang Kie terus makan sambil tertawa. Tapi Hang Kie tidak tertawa. Leng Ji melihat Wiekai. Dia seperti tidak mengerti. Seng Kong Kong tidak senang melihat laki-laki dan perempuan saling mencintai. Dia sangat benci dan marah, karena dia tidak bisa merasakan perasaan antara laki-laki dan perempuan, kata Wiekai. Pasti masih banyak kekesalan yang tidak enak untuk diucapkan. Dalam kurun waktu 10 tahun menjadi kasim saat mandi bukanlah waktu yang mudah dilewati. 3 tahun sekali ada perbaikan kecil, 5 tahun sekali ada perbaikan besar. Bila tidak diperbaiki kalau tunas daging bertumbuh melebih panjang yang ditentukan akan lebih celaka. Kalau tunas daging tidak diperbaiki akan dipenggal, bukankah yang didapat lebih sedikit dibandingkan yang hilang? Hang Ku, bagaimana kalau kau menari usul Wiekai? Tarianku tidak bagus, jangan tertawakan aku, kata Hang Ku. Hang Ku membersihkan minyak yang ada di tangan dan mulai menari. Hang Ku sangat terbuka dan ceria, sifatnya kebalikan dari Hang Kie. Orang yang bersifat sebaliknya biasanya lebih akur dan akrab. Tariannya memberikan kesan polos dan perasaan senang. Leng Ji bernyanyi pelan-pelan. Hang Ku ikut bernyanyi. Hang Kie tidak menari juga tidak bernyanyi, dia menikmati dalam diam. Wiekai memukul mangkuk dengan sumpit untuk dijadikan musik. Mereka sudah lama tidak merasa sesenang sekarang. Semakin menari Hang Ku semakin senang, karena dia adalah anak yang masih bertumbuh. Gadis bermata besar memang tidak spesial, tapi bagi Hang Kie ini berbeda. Tiba-tiba Hang Kie berlari dia menutup mulut Hang Ku. Yang pasti menyuruhnya tidak bersuara lagi. Mereka bertiga segera terpaku. Hang Kie segera memadamkan api dengan kain usang. Gerakannya cepat dan lincah. Suasana menjadi tegang. Suasana gembira tadi segera menghilang. Burung yang tertidur di atas pohon karena terkejut dan segera terbang. Rasa terkejut mencuat dari metuk empat orang itu. Kemarahan terlihat dari kerutan alis mereka. Empat tangan kuat tidak sengaja memegang senjata masing-masing. Sorot meti mereka sama-sama melihat ke arah pintu. Sifat galak dan jahat seorang banci dirasakannya. Di luar rumah kecil di mana tempat pemburu beristirahat muncul bayangan yang terus berkelebat. Kadang-kadang terdengar suara baju yang mengenai pohon atau daun. Masih bercampur dengan suara senjata yang dikeluarkan dari sarung. Tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka. Daun pintu terjatuh ke bawah. Elo Ocong berkelebat masuk. Matanya terus melihat ke sekeliling. Wajah yang kuat dan serius tampak sedikit mengendur. Tidak lama kemudian Putri Kau Tong masuk, dia bertanya, bagaimana kita terlambat sedikit. Kemarin malam mereka masih di sini jawab Elo Ocong. Dengan marah Putri Kau Tong berkata, mereka benar-benar licin dia masuk dan keluar lagi dari rumah itu. Dia juga berusaha menguasai dirinya supaya tidak terlihat kalau dia terburu-buru. Tapi perasaan yang bergejolak di dalam hati sangat sulit ditutupi. Jika bisa ditutupi, pasti perasaannya tidak terlalu keras. Elo Ocong melambaikan tangan, dia membawa anak buahnya mencari ke sekeliling. Putri Kau Tong masuk lagi ke dalam rumah itu. Dia memeriksa ranjang sederhana itu dengan teliti. Walaupun ranjang itu sangat sederhana tapi tetap sebuah ranjang. Tempat orang tidur dan melakukan hal lain. Tiba-tiba Putri Kau Tong memungut sebuah jepit rambut dari atas ranjang itu. Api kemarahan muncul lagi di matanya. Tiba-tiba dia membenci ranjang itu, dengan golok beberapa kali dia menusuk ranjang itu. Dia ingin menghancurkan ranjang itu. Kemudian dia berlari keluar dengan marah melihat keadaan di luar. Di sana ada kulit kelinci, tulang kelinci, serta kulit ular dan yang lainnya. Tempat memanggang daging masih berasap. Dia menepis jangka untuk membakar daging itu. Melihat jepit rambut yang ada di tangannya, dia berkata, kalian akan tahu rasanya jepit rambut ditekan menjadi beberapa bagian. Dia tidak ingin melihat bekas barang yang mereka tinggalkan, tapi dia ingin tahu sekarang mereka sedang apa. Bila laki-laki dan perempuan bersama, apa yang akan terjadi? Putri Kautong sendiri yang akan mengancam. Saat dia bersama laki-laki dan laki-laki itu bukan Wekai pasti akan terjadi hal seperti itu. Dia seperti mendengar tawa Wekai yang terlepas. Dia berpikir lengja tentu sedang dalam pelukan Wekai. Dia berpikir lagi, mereka dengan tubuh telanjang mandi di sungai yang kecil itu. Dia memungut batu besar lalu dengan marah melemparkannya ke dalam sungai. Bayangannya yang terpantul di sungai itu jadi menghilang. Elo Ocong kembali lagi. Dia membawa anak buahnya yang terdiri dari beberapa orang. Kata Elo Ocong, saat kita akan kemari, Kongkong berpesan bila Ditai Hongsan tidak mendapati jejak mereka, harap putri kembali ke ibu kota. Biar kami yang akan mencari mereka, putri Kautong seperti tidak mendengar. Dia menghentakan kaki, membawa dua lama berjalan ke arah hutan. Elo Ocong tidak bergerak. Dia melihat jepit rambut yang dihancurkan oleh putri Kautong. Mokitian tidak bergerak. Tapi apa yang dipikirkan Mokitian berbeda dengan Elo Ocong? Di tempat tidak begitu jauh dari sana, terdengar putri Kautong mementak. Keluar. Kalian tidak akan bisa kabur. Keluar. Keluar. Kalian tidak akan bisa kabur. Tidak akan bisa kabur. Gemah terdengar bergaung di mana-mana, lama baru menghilang. Di lembah yang penuh dengan kabut, burung yang sedang tertidur sekali lagi berterbangan karena terkejut. Matahari bersinar dengan terik. Di gunung tidak ada angin. Mereka berempat terus berjalan. Hang Kie berjalan paling depan. Dia selalu menjadi orang yang pertama berjalan. Karena refleksnya cepat dan dia lincah. Hang Kuu berada di belakangnya. Dari luar terlihat dia tidak begitu menghormati Hang Kie. Tapi ini hanya terlihat dari luar saja. Sebenarnya sorot matanya tidak pernah meninggalkan Hang Kie. Seperti Wie Kai dan Leng Ji. Kalau bukan karena perasaan kuat seperti tiang yang menahan mereka, tidak ada orang yang berani melarikan diri dari Eng Hang Pai Ya. Perasaan inilah yang membuat mereka bertahan dan membuat mereka berani menghadapi dewa kematian. Seorang penebang kayu sedang memikul kayu. Berjalan dari arah depan. Hang Kie segera bersiap-siap. Tangan yang memegang golok segera muncul urat hijau. Orang yang ada di belakangnya ikut waspada. Jalan di gunung sangat sempit. Kedua belah pihak berpapasan. Berjalan dengan tempat yang pas-pasan. Wie Kai tertawa kepada orang itu tapi tawanya tidak alami. Penebang kayu itu sudah pergi jauh. Wie Kai melihat Leng Ji. Hari-hari dilewati dengan sangat menarik kata Leng Ji. Maksudmu dengan sangat menarik apakah kau sudah bosan melewati hari-hari seperti ini? Apakah kau sendiri sudah bosan? Leng Ji tertawa. Dia selalu baik dan lembut. Wie Kai benar-benar tidak tahu mengapa Leng Ji bisa masuk Ligoan. Katanya, Leng Ji, bagaimana kalau kita mengobrol tentang dirimu mengobrol tentang apa banyak? Satunya masa lalumu, aku pasti tidak akan bosan-bosan mendengarnya kata Wie Kai. Kau mau tahu tentang apa? Coba ceritakan kehidupan di Ligoan. Tiba-tiba Leng Ji tertawa. Aku sama sekali belum pernah ke Ligoan. Apakah benar Wie Kai terkejut? Ya kau bukan seabunlong. Bukan lalu siapa seabunlong itu aku tidak tahu kau bohong Wie Kai menepuk pundaknya. Aku serius maksudmu, kau bukan seabunlong juga tidak tahu siapa seabunlong. Benar apakah seabunlong hanya sesosok bayangan bukan benar-benar ada Leng Ji menggelengkan kepala, dia benar-benar ada hubunganku dengannya, kau dan dia tidak ada hubungan apapun, tidak. Aku ingat kami mempunyai hubungan sangat dalam, si Yau Kai, kau tidak mengerti, aku memang tidak mengerti, tidak mengerti, jadi jangan seberangan menebak, kata Leng Ji. Tapi aku tidak bisa menyangkal mengenai hubungan dalamku dengannya hubungan dalam, kau seperti ingin menyangkal hubunganku dengannya kau hanya ingin bertanggung jawab saja. Apakah salah kalau aku bertanggung jawab? Kau tidak perlu bertanggung jawab, tapi kalau kau mau bertanggung jawab bukankah itu mubajir aku tahu, kau hanya ingin aku melepas tanggung jawab ini. Kalau kau dan dia benar-benar mempunyai hubungan yang dalam, mengapa dia harus melepaskanmu sebenarnya? Apa yang ingin kau katakan sebenarnya itu adalah ilmu sihir dari Seng Yankong, ilmu sihir dari India sebenarnya ilmu dari pose aku tidak mengerti, kata WKI. Maksud ilmu sihir ini adalah sebuah ilmu yang sangat dalam dan sulit dimengerti, memang ada yang mengatakan kalau itu sebuah ilmu susat, tapi orang yang bisa ilmu ini benar-benar tahu kalau itu adalah sebuah ilmu tinggi dan sulit dimengerti. Ada teori ada praktik, setelah menguasai ilmu ini dia bisa membuat orang melakukan hal yang ingin dia lakukan tidak peduli apa pandangan orang lain mengapa Seng Kong Kong melakukan ini Seng Yankong ingin membangun inti kepemimpinan dan orang-orang ini akan setia kepadanya. Siapa mereka ini yang pasti kau, aku, Elo Ocong, dan Mokitian, dan di kita, kau dan Elo Ocong yang dianggap paling penting, mengapa karena selain Seng Kong Kong, kalian berdua mempunyai ilmu silat yang paling tinggi. Ilmu silatmu juga lumayan, tapi dia memandang remeh perempuan, mungkin bukan memandang remeh, tapi karena sombong dan selalu merasa rendah diri, singkat kata, dia sangat memandang penting kau dan Elo Ocong, tapi kau berada dalam hatinya, tidak seperti Elo Ocong yang bisa dipercaya. Dia merasa aku tidak bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya, hanya saja kau tidak seperti Elo Ocong begitu jujur dan setia, Wiyakai tertawa. Apakah kau tidak percaya? Aku percaya maka aku kagum terhadap ilmu pengetahuan orang yang dikuasainya. Siokai, kau tidak jujur, kau mengatakan sebaliknya, kadang-kadang mengatakan sebaliknya. Bukankah sama dengan menghibur diri Seng Yan Kong menjadikanku sebagai umpan untuk menguji dirimu, dia mencari perempuan yang mirip denganku, orang itu pemain opera karena dia mirip denganku, ditambah sikapmu hangat kepadaku ada kemauan dan hayalan, dia memakai ilmu sihir Seng Yan Kong. Kau menganggap Seobun Long adalah aku, Sang Guan Xiao Leong dianggap sebagai putramu, dan kau juga mengira ada hubungan khusus dengan Seobun Long Wiyakai terkejut. Sejak di panggung eksekusi lehernya terkena air, dia segera jadi teringat semua, rupanya air itu diberi obat penawar. Tiba-tiba Wiyakai meloncat dan tertawa terbahak-bahak. Ada apa denganmu? Apakah kau tidak mengerti mengapa aku begitu senang lengji menggelengkan kepala? Kalau aku benar-benar mempunyai hubungan spesial dengan Seobun Long, apakah aku masih layak bersama denganmu? Kalau kau benar-benar mempunyai anak, apakah aku akan merusak perjodohan orang lain Wiyakai menepuk-nepuk dahinya? Tidak seperti itu, tidak. Sama sekali tidak. Terima kasih, Tuhan. Aku seperti bermimpi buruk, setelah terbangun jadi merasa sangat beruntung, ternyata hanya mimpi buruk, bukan sebenarnya tapi paling sedikit membuktikan. Kalau hatimu berwarna-warni. Lengji, aku hanya menganggapnya dirimu, kalau Xiao Leong adalah putra kita, itu akan sangat baik bukan Lengji tidak bersuara. Tapi kalau benar-benar ada Xiao Leong, saat ini kau akan tersiksa. Bagaimana pendapatmu? Paling sedikit lebih baik dibandingkan berada di Nghong Pai Hia, sekarang kita bisa secara terang-terangan bersama aku merasa tidak enak hati aku sendiri rela. Untuk apa kau harus merasa tidak enak hati? Aku merasa tidak enak hati justru karena kerelaan hatimu itu ada sebuah sungai yang menghadang jalan. Hang Tie menarik Hang Ku meloncat bersama-sama. Sebelum turun Hang Tie mencium Hang Ku. Setelah turun Hang Ku tertawa sambil marah. Apakah kau melihatnya? Tanya Wiyaka dari belakang. Aku lihat, jawab Lengji. Apa pendapatmu gambaran yang sangat indah di sini adalah sebuah rumah makan Islam? Mungkin rumah makan itu sudah lama berdagang di sini. Pelang toko sudah menghitam dan hurufnya pun sudah tidak bisa jelas. Karena rumah makan itu ada tungku untuk memanggang daging, maka di sana sini tampak banyak jelaga. Tampaknya rumah makan itu memang harus hitam, hitam mengkilat baru nyata, kalau rumah makan itu sudah lama dibuka. Bangku dan kursi pun tampak hitam mengkilat. Hanya sarang laba-laba yang ada di bawah genting sudah menjadi seuntai debu hitam, bila tertiup angin tampak melayang-layang. Di dinding ada catatan menu sayur beserta harganya, ditulis dalam bahasa Bang Sahwi, tapi sudah tidak bisa terlihat jelas karena sudah menghitam. Tamu yang datang sangat banyak. Koki sedang memotong daging, gerakannya cepat. Kero memotongnya pun sangat cepat. Hanya sebentar dia sudah memotong daging ayam, bebek, sapi, dan kambing yang diminta tamu, dan beratnya tidak perlu ditimbang. Dia tidak akan memberikan timbangan yang kurang, hingga tamu marah-marah, yang pasti dia juga tidak akan memberikan timbangan lebih bisa membuat majikan rumah makan rugi. Tamu mengelilingnya untuk mengambil daging. Aku seperempat kati, aku setengah kati suara itu terus terdengar. Sepertinya mereka tidak perlu membayar. Ada daging yang sudah dipotong tipis-tipis, setelah makan mereka merasa puas. Orang-orang di sana bersifat sangat terbuka serta kasar. Tungku untuk memanggang daging bermotif Mongolia, besar seperti gilingan beras. Di bawah tampak api besar. Di atasnya tampak orang sedang memanggang daging masing-masing. Pelayan sibuk mengantarkan arak, hingar-bingar dan sibuk seperti di sebuah pasar. Hang kia dan hangku masuk. Mereka melihat sebentar, lalu mencari tempat di pojok dan duduk. Mereka hanya melirik, tapi tahu apakah akan ada orang yang sedang memperhatikan mereka. Wiekai dan Lengji sudah masuk. Mereka duduk di sisi hang kia dan hangku. Hang kia dan hangku pergi untuk memanggang daging. Di atas tungku terus terdengar bunyi sendok juga bunyi bumbu yang terbakar. Api asap dari tungku dan asap dari daging menutupi toko daging bakar itu. Orang yang agak pendiam mungkin tidak akan bisa makan dengan situasi tidak sedap ini. Ada orang berjongkok di atas bangku untuk makan. Ada lagi orang yang mengobrol dengan suara besar tentang kejadian yang dia alami semalaman di tempat pelacuran. Wiekai tertawa kepada Lengji. Lengji mengerutkan alis. Jangan begitu, sebenarnya orang-orang ini sangat manis-manis. Betul, mereka terus terang dan jujur. Ada apa bicara apa, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lebih-lebih tidak perlu menyusun kalimat dulu baru bicara. Kalau di rumah makan tiang-an tiba-tiba datang seseorang yang telanjang, dan dia datang dari zaman primitif, apakah kau masih akan merasa kalau mereka manis lucu juga kata Wiekai. Dengan penuh perhatian Lengji menatapnya. Hang Kia dan Hang Ku datang membawa daging yang sudah matang. Lalu Wiekai makan daging. Kau benar-benar cepat menyesuaikan diri mulut Wiekai penuh dengan daging, dengan suara tidak jelas bertanya, apa artinya kera makanmu manis, sungguh mirip orang primitif jawab Lengji. Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, itu sangat penting Lengji mulai makan daging. Sambil makan dia terus melihat Wiekai, terus melihatmu, itu seperti tidak baik ya mengapa kau jarang melihatku apakah itu penting? Kata orang, bila seseorang terus melihat orang, berarti dia suka kepadanya pantas ada orang yang terus melihatku, siapa pembunuh dunia persilatan Hang Ku hampir memuntahkan makanannya. Terlihat mereka seperti sedang asyik makan, tidak ada yang melirik ke pinggir. Sorot meti mereka seperti tidak fokus, tapi sebenarnya mereka sedang memperhatikan tamu-tamu yang keluar juga masuk. Walaupun tidak terlihat ada musuh, tapi mereka bisa merasakan, musuh tidak jauh dari mereka. Mungkin sudah berada di dalam rumah makan itu. Aku tidak mau melihatmu sebab begitu melihatmu aku merasa berhutang. Banyak kepadamu ada orang yang mengatakan kalau laki-laki dan perempuan sedang jatuh cinta akan merasa sedang berhutang, itulah suatu perasaan yang tidak bisa dikurangi jawab Leng Jai pelan-pelan. Wiekai tertawa. Tiba-tiba Hang Kia dan Hang Ku bergerak. Mereka segera bersiap-siap. Sebuah tangan besar dan berbulu sedang menyodorkan cangkir ke depan Wiekai. Lote, adik, kata orang itu. Begitu Wiekai menoleh dia segera mengerti. Sebab dia bisa merasakan hawa membunuh yang keluar dari dirinya. Dia juga bisa membaca sorot metab pembunuh itu ada bahasa tanpa suara. Bisa bertemu hari ini, kami sangat senang, ayo kita bersulang kata orang pertama. Orang itu berhidung pesek, tidak beralis, dua matanya seperti matuk kambing mati, kalau malam hari melihatnya, akan mengira telah bertemu dengan vampir. Wiekai dengan lues menerima arak dari orang itu. Dia tidak melihat siapapun, tidak melihat Hang Kia, Hang Ku, juga Leng Ji. Dia pura-pura sudah mabuk dan berkata, Oh, ini, terima kasih dia minum arak itu sekaligus. Kata pembunuh pertama dengan suara keras, puas, puas sekali, lihatlah arak itu maksudnya dengan melihat arak itu, bukan lain menyuruh pelayan mengambil arak. Orang pertama melemparkan cangkirnya, orang kedua menyambut dan melemparkannya kepada orang ketiga. Orang ketiga melempar kepada orang keempat dan seterusnya. Tamu-tamu yang tidak ada hubungan dengan mereka, tiba-tiba seperti sudah ada kesepakatan. Gelas dilempar hingga orang terakhir, mengajak bertaruh. Arak yang dituang kembali dilempar. Hang Kia dan Hang Ku sudah siap siaga. Permainan ini bukan permainan baru kata Wekai. Cangkir arak sudah mendekati tangan orang pertama lagi. Saat orang itu ingin menyambut cangkir arak, cangkir itu sudah berada di dalam tangan Hang Ku. Tangannya panjang dan indah, cangkir arak berada di punggung telapaknya, arak sama sekali tidak tumpah. Matanya yang seperti matuk kambing mati itu mulai mengeluarkan urat-urat merah. Pedagang yang menjual grosiran datang mencari ada yang berteriak. Semua orang itu tertawa terbahak-bahak. Sekarang yang membuat mereka meneteskan air liur bukan karena daging yang ada di dalam piring, melainkan dua gadis bermata besar yang datang dari luar daerah. Sorot mati mereka terlihat merendahkan, Leng Ji dan Hang Ku merasa sorot mati mereka penuh dengan penghinaan dan cabul. Hang Ku tahu hal ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Terhadap binatang-binatang ini, mereka harus memperlihatkan kekuatannya. Arak tetap berada di punggung telapak Hang Ku. Dia melihat sekeliling kemudian membalikan tangannya, cangkir arak masih berada di atas telapaknya. Punggung telapak tetap menghadapi ke atas, arak tidak ada yang menetes. Ada yang berseru, ada yang berteriak, itu adalah ilusi. Orang pertama tertawa dingin, bukan ilmu yang bagus orang kedua ikut berteriak, betul. Tidak bagus. Bagaimana ilmu? Di atas ranjangnya, tangan Hang Ku bergetar, secangkir arak terbang ke arah Tung Ku. Tung Ku segera mengeluarkan api dan asap hijau. Kalian mau apa? Teriak Hang Ku. Hanya ingin menyaksikan ilmu silat dari Eng Hang Piyaya, kata orang pertama tertawa dingin. Apakah kalian benar-benar mau melihatnya Hang Ku? Puluhan orang segera mengeluarkan senjata. Di sini tidak leluasa, kata Wekai. Semua orang itu pelan-pelan mendekat. Seperti si kelompok serigala lapar, dengan lidah terjulur maju mendekati mereka. Kalian dari perkumpulan mana? Tanya Hang Ku. Jangan banyak tanya, setelah kami mendapatkan emasnya, baru kami akan memberi kalian kemudahan jawab orang pertama. Hang Kiyai sudah bersiap-siap akan menyerang. Ayo kita pergi, ajak Leng Ji. Dia sudah meloncat. Ilmu meringankan tubuhnya berada di bawah Wekai, tapi gerak tubuhnya yang indah tidak bisa ditandingi Wekai. Suara terkejut dan teriakan terdengar. Leng Ji mengganjal kakinya ke atas tungku, kemudian keluar dari rumah makan itu. Tungku panas tapi seperti tidak mengeluarkan asap sedikitpun. Ada yang berteriak, jangan biarkan mereka kabur. Wekai pun ikut menumpu kakinya ke atas tungku lalu meloncat keluar. Hang Kiyai dan Hang Ku menyusul. Dari kelompok lawan ada yang berteriak bagus saat melihat ilmu meringankan tubuh itu. Tapi dari pihak lawan juga ada pesilat tangguh. Mereka mengikuti Kerou Yekai keluar dari tempat itu. Dia adalah orang pertama. Orang kedua dan ketiga segera mengikuti. Tapi ada yang ilmu meringankan tubuhnya kurang bagus. Saat menginjak tungku, dia terpeleset karena di sana banyak minyak dan dia pun terjatuh. Tungku mengeluarkan asap hijau. Orang itu berteriak dan meloncat. Tapi sepatunya tampak sudah berasap. Dia jatuh di depan pintu. Setelah itu tidak ada yang berani mengikuti Kerou Yekai ini lagi. Mereka keluar dari pintu utama. Di sini adalah rumah yang jarang dipakai. Lama tidak dipakai maka di mana-mana tercium bau wapak. Rumah tidak beratap, pintu dan jendela sudah lama menghilang. Rumput tumbuh tinggi memenuhi pekarangan. Di sini sangat cocok untuk membunuh orang. Bagi orang yang akan dibunuh, tempat ini pun merupakan tempat yang bagus. Paling sedikit anjing yang kelaparan tidak akan datang kemari. Leng Ji datang lebih dulu, dia berhasil melukai empat orang. Awalnya Leng Ji tidak ingin membunuh, tapi lawan tidak mau mengalah. Jurus-jurus mereka pun penuh dengan kecabulan. Terpaksa Leng Ji melukai orang. Sekali golok menyapu, ada yang meneteskan darah. Golok menyapu miring lagi, satu orang terkena sabetan lagi. Dua orang mundur, tiga orang datang lagi. Begitu Yekai keluar, enam orang sudah menunggunya. Kipas besar bergerak menutup dan membuka, ada seorang yang tertendang. Yang satu lagi wajahnya tergores. Dia meloncat dan menendang ke pinggir. Dua orang wajahnya tertendang. Hang Kia dan Hang Ku pun ikut bekerja. Tapi Wekai berkata, Sudahlah. Mereka hanya orang yang melihat uang, tidak bisa membaca Hang Sui. Maka Hang Kia dan Hang Ku memasukkan golok dan pedang ke dalam sarungnya. Mereka berempat memang sangat kompak. Wekai sengaja membiarkan dirinya dirangkul oleh salah satu pembunuh dari belakang, lalu berteriak, tolong tiba-tiba tubuhnya membungkuk, memegang pergelangan tangan lawan, lalu dilemparkan ke atas atap, atap yang sudah usang segera ambruk. Hang Ku meloncat, mengganjal seorang pembunuh lalu menendang kepalanya. Orang yang ditendang segera roboh. Kemudian dia meloncat lagi ke arah yang lain, dengan care sama membuat orang itu roboh. Hang Kia seperti sedang melatih kepalanya. Suara pak, pak, pak terdengar. Semua yang terkena sudah tersungkur. Tapi orang pertama masih tidak terima, karena dia ingin mendapatkan hadiah besar, maka dia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia menembakkan piau berbentuk bintang. Wiekai pun tersungkur ke bawah. Orang pertama mengira dia berhasil maka berteriak, kita harus lebih gesip, supaya mendapat emas lebih banyak, maka akan ada harapan, tapi tiba-tiba Wiekai bangun, kedua tangannya melayang. Lima piau berbentuk bintang sudah dilemparkan kembali. Orang pertama kabur. Begitu dia kabur yang lain pun ikut kabur. Tampaknya puluhan ribu cil lemas sudah tidak diharapkan lagi. Mereka hanya pembunuh pasaran, sekarang mereka bubar. Tiba-tiba pundak belakang Wiekai ada yang menepuk. Dia membalikan tubuh dan bersiap. Ternyata tangan itu milik Lengji. Jangan melihatku seperti melihat musuh. Katanya belum lagi Wiekai tertawa, dari luar dinding ada orang yang tertawa. Tawa ini tidak dikenal. Mereka berempat terkejut dan menoleh. Seorang pria setengah baya, berbaju mewah tampak muncul, pinggiran baju dan topinya tidak dilipat, juga tidak sobek. Orang ini membawa lima laki-laki yang terlihat sangat kekar, mereka bukan orang biasa. Ternyata dia adalah putian yang GWA, hartawan tidak terbatas. Dari baju aneh orang itu sudah bisa ditebak identitasnya. Tentu orang itu punya nama besar. Bukan seperti orang-orang primitif itu. Putian yang GWA berkata sambil tertawa, dua pentolan dari Eng Hang Pai Ya, memang bukan orang biasa. Hang Kie sudah bersiap-siap akan menyerang. Hang Kie Lengji menghadang Hang Kie dan berkata lagi, Putian yang GWA, apakah kau mau ikut campur urusan rumah tangga Eng Hang Pai Ya? Kalau tidak, namaku tidak akan disebut Putian Yang Wa. Apalagi Seng Kong Kong sudah menyebarkan undangan, ingin menutup sebelah mata pun sudah tidak bisa. Hang Kie dan Hang Kie tertawa dingin. Mereka benci melihat orang dunia persilatan mengambil kesempatan saat orang sedang mengalami kesulitan. Buat orang dunia persilatan yang sudah punya nama, besar, itu tidak akan jadi masalah, tapi jika dalam keadaan seperti itu ada orang yang tidak ingin mengambil keuntungan, itu benar-benar adalah orang yang terhormat. Emas berharga. Budi pekerti dan harga diri tidak berharga. Banyak orang dengan barang tidak berharga menukarnya dengan barang berharga. Mereka tidak tahu kalau itu akan merugikan. Kata Wekai dengan luas, kami sedang melarikan diri, maka kita akan pergi. Hang Kie sudah tidak sabar, Siokai, aku ingin mencoba ilmunya, apakah dia adalah Yeupian atau Putian? Wekai menggoyangkan tangannya dengan tertawa menghadang. Diterima, disembunyikan, ditangkap hidup-hidup atau menyerahkan mayat kalian, silakan kalian pilih sendiri. Kata Putian Yan GWA. Wekai merentangkan tangannya lebar-lebar. Hang Kie sudah mencabut pedangnya. Aku akan membuatmu tidak bisa merabat peti matimu, kata Hang Ku. Serang teriak Leng Ji. Awalnya Leng Ji dan Hang Ku menghadapi Putian Yan GWA. Wekai dan Hang Kie tidak butuh banyak waktu, sudah membereskan dua anak buah Putian Yan GWA. Sisa tiga orang masih bisa menahan beberapa kali. Mereka sangat kompak dalam menyerang musuh. Kadang Wekai menyerang musuh pertama. Begitu bertukar pandangan, mereka menyerang lagi. Leng Ji dan Hang Ku di sana. Terpaksa. Harus mengeluarkan senjata mereka. Leng Ji mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya menyerang bagian atas musuh. Hang Ku dengan ilmu pedang yang ganas menyerang bagian bawah. Terlihat Putian Yan GWA bukan hanya nama saja. Sebenarnya orang itu lumayan terkenal dan namanya pun tidak buruk. Tapi mengapa hari ini dia ingin mengambil keuntungan dengan memancing di air keruh? Wekai dan Hang Kie mulai serius. Walaupun lima anak buah Putian menyerang dengan ganas tapi mereka tetap bisa ditahan. Wekai sudah berlari ke arah Putian Yan GWA. Hang Kie menyusul dari belakang. Putian Yan GWA hanya menerima lima sampai tujuh jurus tapi tidak kalah. Tiba-tiba dianai ke atas dinding dan berkata, Anak-anak, pergilah dulu anak buahnya kalang kabut meloncat melewati dinding lalu pergi. Hang Kie dan Hang Ku ingin mengejar karena mereka merasa tidak terima. Mereka tidak percaya dengan bergabungnya dua orang tidak bisa mengalahkan Putian Yan GWA. Tentu saja pikiran mereka sangat masuk akal. Putian Yan GWA sangat mengetahui kekuatan orang yang hang Paiya. Jangan kejar aku, cepat lari selamatkan nyawa kalian. Dia pun terbang pergi. Percaya atau tidak, itu adalah hal lain. Putian Yan GWA sudah memperagakan ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Di ketinggian tujuh tombak pertama dia meloncat kemudian terbang dengan miring lalu berguling-guling seperti burung elang. Sangat indah juga terlihat sangat santai. Sedikit pun tidak terbawa emosi. Tinggi atau rendahnya ilmu meringankan tubuh bisa terlihat jelas di sini. Putian adalah putian kata Wekai. Bagaimana kalau dia terus mengganggu kita tanya Leng Ji? Tidak akan jawab Wekai. Kalau tidak melakukannya, bagaimana Wekai tertawa dengan santai? Giginya yang putih dan rapi terlihat jelas. Dia berkata, kita akan membuatnya menjadi Yeupian, ada batas. Leng Ji dan Hang Ku tertawa. Di hari-hari yang menyedihkan dan sulit Wekai tetap tidak berubah dengan sifat cerianya. Apakah kalian tahu, mengapa putian Yan GWA tiba-tiba pergi tanya Wekai? Dia tahu kalau lama-lama bertarung dia akan kalah jawab Hang Ku. Wekai menggelengkan kepala. Dia ingin mencoba kekuatan kita, jawab Leng Ji. Tidak, ucap Wekai, dia datang ingin melihat Leng Ji. Melihatku benar mengapa dia ingin melihatku semua orang yang sudah mempunyai nama di dunia persilatan. Akan tahu kalau di Eng Hang Pai ya ada seorang gadis bernama Leng Ji, gadis tercantik di dunia ini. Maka tidak ada orang yang ingin melepaskan kesempatan ini, jawab Wekai. Sialan. Sialan. Kau ganti pembicaraan saja Nona, mungkin kata-kata si Yaukai benar, tapi mengapa si Yaukai bisa tahu tanya Hang Ku. Orang yang bisa membaca buku tidak berhuruf, dia akan mendapatkan kalimat yang bisa mengejutkan orang, bisa menjawab pertanyaan sulit. Maka bisa dikatakan dia orang yang paling pintar, kau sudah menjadi setengah manusia setengah dewa, tinggal menunggu terbang kata Leng Ji tertawa. Matahari akan terbenam terlihat sangat indah. Cahaya matahari seperti memoles gunung menjadi warna kuning emas. Sebuah kereta dengan roda kayunya berjalan dengan pelan di jalan gunung. Dua keledai kurus menarik kereta itu terlihat ngos-ngosan. Kusirnya adalah seorang laki-laki berumur 40 tahun lebih. Leng Ji dan Wekai duduk di dalam kereta. Wekai setengah berbaring. Leng Ji bersandar di pundaknya. Leng Ji sedang memainkan rambutnya sendiri. Mereka berdua sedang memikirkan masalah mereka. Suara kereta yang berderit terus berbunyi. Sangat pelan membuat orang menjadi cemas. Di depan kereta duduk Hang Kia dan Hang Ku. Hang Kia melihat Hang Ku yang duduk di sisinya. Tiba-tiba Hang Ku melihat Hang Kia, dia melotot dengan metel besarnya. Mengapa melihatku bagaimana kalau tidak ada orang yang mau melihatmu? Aku tidak peduli Hang Kia menatap lurus ke depan, pelan Hang Ku bertanya. Apakah kau marah tidak? Aku tidak akan marah kepadamu belum tentu. Sewaktu aku bersumpah tidak akan berbisnis tanpa modal, aku mengulanginya lagi. Aku marah besar kata Hang Ku. Hang Kia terdiam. Memang mereka jarang mengobrol akpejak sekarang tapi mereka saling mengerti. Di dunia ini orang yang paling mengerti Hang Kia adalah Hang Ku. Dan orang yang paling mengerti Hang Ku adalah Hang Kia. Leng Ji menatap Wee Kai lagi. Tapi Wee Kai tidak balas menatapnya. Melihat keadaan itu Hang Ku benar-benar merasa karena nonanya diperlakukan tidak adil. Tapi dia sangat menghormati Wee Kai. Maka ia hanya membalikan kepala dengan sekuat tenaga. Leng Ji membereskan rambut di cambang Wee Kai dan bertanya, Apa yang sedang kau pikirkan? Coba kau tebak erak atau makanan enak Wee Kai menggelengkan kepala. Aku sedang berpikir, bagaimana bisa membuatmu menjadi Dewi? Menjadi Dewi betul. Sebenarnya kau bisa menjadi Dewi di tempat tinggi sangat dingin. Aku tidak mau menjadi Dewi. Bila kau sudah menjadi Dewi, kau tidak akan selalu merasa khawatir. Sekarang pun aku tidak merasa khawatir. Leng Ji, alismu memberitahuku kalau saat ini kau sedang merasa khawatir. Kalau begitu, biar aku menjadi Dewi. Kalau kau, kau ingin menjadi apa aku? Aku tidak takut mati setelah kenyal makan sinar matahari dan bulan. Aku akan menjadi kuat dan tidak tembus senjata apapun. Aku akan mendapat obat Dewa dan menyerah ke dalam tanganmu Leng Ji melihatnya. Wee Kai pura-pura memberi obat Dewa kepadanya dan Leng Ji pun pura-pura menerimanya. Mereka saling memandang dan pelan-pelan mendekat. Kesulitan ini benar-benar membuat hubungan mereka lebih dekat, lebih tenang, juga lebih kuat. Dua bibir menempe menjadi satu, tiba-tiba kereta bergoyang dengan kencang. Setelah bergoyang kereta menjadi miring. Leng Ji dan Wee Kai berpegangan tangan lalu terbang keluar kereta. Hang Ku dan Hang Kiai juga meloncat. Ternyata sebuah roda telah terlepas dan menggelinding turun ke bawah gunung. Kereta pun terguling. Kusir terjatuh, keledai terkejut lalu meringkik. Apakah kau terluka? Tanya Wee Kai. Kusir merangkak berdiri, tidak. Tapi keretanya wancur. Apa boleh buat matahari sudah terbenam? Malam akan datang. Keretamu adalah kereta tua Nona. Bukan karena keretanya tua. Melainkan jalannya terlalu kecil dan penumpang terlalu banyak. Leng Ji menarik nafas. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk beristirahat? Kusir menuntun dua ekor keledainya. Wee Kai dan Leng Ji menunggang keledai itu. Tapi Wee Kai menunggang dengan posisi terbalik, wajahnya menghadap ke belakang. Aku benar-benar iri kau bisa selalu ceria kata Leng Ji. Aku lebih iri kepadamu. Aku benar jawab Wee Kai. Kau mempunyai seseorang yang ceria yang menjagamu sedangkan aku tidak Leng Ji tertawa. Dia tahu kalau keretuduk Wee Kai seperti itu karena dia sedang mengawasi keadaan musuh. Kusir berjalan sambil berkata, di sebelah kiri ada toko, sampai di sana jangan berteriak, jangan cerewet, uang disimpan baik-baik jangan sampai terlihat oleh orang lain. Apa yang mereka minta turuti saja, kau harus pintar benar, loh Heng, kau punya banyak pengalaman kata Wee Kai. Kalian benar-benar tidak salah mencari orang, aku menjadi kusir sudah 20 tahun lebih, di depan sepertinya ada toko. Di toko terdapat lampu. Di sini seperti banyak orang mengawasi. Ada beberapa orang yang baru lewat. Tentu saja semua ini tidak bisa membohongi Wee Kai dan lain-lain. Sudah 20 tahun lebih bekerja seperti ini tapi kusir itu tetap tidak sadar. Dia seperti tidak salah mencari orang bukan Wee Kai yang tidak salah mencari orang. Api ditungku sangat besar. Di toko itu duduk berbagai macam laki-laki. Lopan Nio, majikan perempuan, duduk di depan kasir. Dia melihat Wee Kai, Leng Ji dan dua Hong. Dia ingin tahu siapa tamunya itu, menduga siapa tamunya adalah sebuah kenikmatan. Walaupun dia perempuan tapi dia perempuan yang sudah banyak melihat. Dia pernah melihat banyak laki-laki kasar dan ceroboh. Dia juga pernah melihat orang jahat dari dunia persilatan. Tapi dia belum pernah melihat ada perempuan begitu cantik. Seorang perempuan bertemu dengan perempuan cantik lainnya akan membandingkan dirinya dengan perempuan yang ditemuinya. Biasanya dia akan memberi nilai lebih tinggi untuk dirinya. Dia akan mencari alasan tepat mengapa memberi nilai lebih tinggi. Seperti Lopan Nio itu, dia mengaku dia tidak bisa dibandingkan walau memberi nilai lebih tinggi pun tidak akan ada gunanya. Kata kusir pelan-pelan, di meja sana ada lima sampai tujuh orang, mereka adalah penjahat, di sebelah sana penjudi, yang lainnya pengangguran, tukang pukul. Begitu melihat, terlihat wajah dan pembicaraan mereka, siapa mereka sebenarnya. Jangan layani mereka, apa yang mereka katakan kita pura-pura tidak mendengar pesan kusir itu. Di meja bagian penjahat, seseorang melihat kedatangan Wiakai dan Lengji, mereka seperti pencari pasir emas yang menemukan pertambangan emas. Di tempat seperti ini melihat perempuan begitu cantik, pantas kalau mereka terkejut dan berteriak, saudara-saudara, lihatlah. Semua penjahat itu berbarengan melihat. Seseorang berputar untuk melihat. Lengji dan Hangku sedang menundukkan kepala untuk makan. Yang besar bagianku, kata penjahat pertama. Yang kecil milikku kata penjahat kedua. Penjahat ketiga ikut bicara, besar atau kecil, semua akan kemakan mereka tertawa cabul. Wiakai dan Lengji saling berpandangan, orang lain sangat sulit mengerti apa yang mereka tertawakan. Orang-orang yang sedang sibuk berjudi mulai bereaksi. Penjudi pertama meninggalkan meja judi. Dia membuka mulurnya yang semua giginya kuning, Dia berjalan ke depan meja Wiakai dan Lengji lalu berkata, Men-men, ayo kita main judi, malam tidak ada pekerjaan, mari kita main judi. Mereka bertiga tidak melayani, dia tetap makan kacang. Hanya Hang Kie yang melihatnya. Penjudi pertama ini mengira Hang Kie tertarik. Sebenarnya orang yang senang berjudi bukan demi uang, mereka berjudi karena mereka suka suasana seperti ini, mereka hanya berjudi dan berjudi, apalagi setelah melihat banyak macam alat judi selalu ingin mencobanya. Penjudi pertama mendekati Hang Kie, mari, mari, kakak ini. Hang Kie melihatnya dan tetap diam. Dia jarang mengeluarkan suara, saat dia melihat orang itu, seperti tukang jual membeli binatang, meneliti gigi dan empat kaki binatang itu, bisa memastikan umur bintang itu apakah binatang ini adalah binatang yang sehat. Hang Kie selalu melihat lebih dalam terhadap segala sesuatu. Kata penjudi pertama itu lagi, mari, mari, tidak perlu sungkan, semua masalah hanya awalnya, kalau kalah paling-paling kalah uang. Uangnya adalah cek, yang keras adalah uang, semua berada di sakumu. Meta Hang Kie sama sekali tidak berkedip, dia tetap melihat penjudi itu. Orang itu merasa dia tidak berbuat kesalahan. Dia merasa dirinya tidak bersalah maka dia mulai merasa risih. Melihat sorot metu orang itu, seperti sedang berada di toko barang antik, menemukan barang antik yang mahal. Mengapa kau melihat orang seperti itu wajah kakak ini terlihat tidak baik? Bagaimana kalau minum dulu supaya terlihat lebih semangat? Karena terus dilihat oleh Hang Kie dia merasa tidak nyaman, maka dengan terpaksa melayani orang lain. Terhadap seorang tamu yang wajahnya hanya terpasang sebuah hidung itu dia berkata, Saudara, wajahmu berkilau mungkin nasibmu akan mujur, mari kita bermain. Orang itu mendorongnya dengan tidak sabar. Karena dorongan terlalu kencang membuatnya terjatuh. Kantongnya yang penuh dengan uang dan cek jatuh berhamburan di bawah. Uang berhamburan di bawah, cuan muda itu pun membungkukan tubuh. Penjahat lain berteriak, pungut uang yang ada di bawah, ada yang berlutut. Ada yang merangkak ke kolong meja wekai dan lengji untuk mengambil uang yang menggelinding ke kolong meja mereka. Seseorang malah berani merabar-rabar kaki Hang Kue. Kaki seorang perempuan adalah bagian terpenting dari tubuh seorang perempuan. Kaki indah harus panjang dan kurus. Telapak kaki jangan terlalu lebar juga jangan terlalu keras sampai terlihat tulang dan urat-uratnya. Yang pasti jangan terlalu banyak daging atau jari kaki terlalu pendek. Terlalu kecil atau terlalu besar bukan kaki yang indah. Telapak kaki pun tetap ada tingkat keindahannya. Bisa dibagi menjadi 9 jenis dan 18 tingkat. Kaki Hang Kue dan lengji bentuknya hampir sama, orang yang tidak bisa melihat kecantikan kaki seorang perempuan benar-benar tidak pantas berkomentar. Hang Kue sedang makan kacang. Terhadap situasi orang yang sedang berebut uang, dia tidak peduli. Tiba-tiba dia terpaku. Dia merasa ada orang merabah kakinya. Tidak hanya merabah sampai-sampai kakinya dipeluk dan seakan-akan ingin mencium, seperti akan dijilat. Meta besar Hang Kue jadi melotot, lalu dia menendang. Orang itu berteriak seperti anjing yang ekornya terinjak. Hang Kue tidak akan memaafkan dia dengan mudah. Kaki sebelahnya menendang lagi, orang yang merabah kakinya segera roboh dan merintih kesakitan. Temannya melihat keadaan itu, kepalanya segera terayun. Tapi kaki Hang Kue sudah melayang. Yang satu lagi mulai mengeluarkan cakarnya. Posisi Hang Kue tetap tidak berubah, sebelah kaki diangkat dia mengait leher orang itu. Jurus ini membuat lawan tidak bisa bergerak. Kemudian kaki Hang Kue menendang lagi orang itu terbang ke meja lain dan membuat meja itu wancur. Penjahat, penjudi, dan yang lain mulai menyerang. Mereka sadar kalau keempat orang itu adalah orang yang sulit ditaklukan. Tapi mereka punya penyakit aneh. Jika tidak mencoba belum mau percaya. Pengalaman harus dicari sendiri. Pengalaman tidak akan diberikan orang lain. Orang lain juga tidak akan memberikan pengalamannya. Mereka mengira semua itu adalah sesuatu yang royal. Sebenarnya hal ini sangat biasa. Tapi ada beberapa pengecualian. Orang pintar dengan pengalaman orang lain bisa mengubah kesalahannya sendiri. Saat orang-orang itu menyerang. Wie Kai berempat sama sekali tidak meninggalkan tempat duduk mereka. Yang menyerang akhirnya mundur dengan kepala yang sudah mengucur darah. Lopanio terkejut. Perempuan yang membuatnya iri ternyata sangat lihai. Yang menyerang dengan kencang akan terbanting kencang. Yang menyerang dengan pelan maka orang itu pun akan terbanting pelan. Yang tidak menyerang pasti tidak akan terbanting. Saat mereka sedang sibuk, dari ambang pintu masuk seseorang. Lopanio segera berdiri dan memanggil, Chuan Hou kusir kereta berkata dengan suara rendah, Kim Hou, hari mau emas. Dari nada bicara kusir dan ekspresi nyonya majikan bisa ditebak orang yang baru masuk yang berumur sekitar 35 sampai 36. Berbaju rapi bernama Kim Hou pasti orang nomor satu di daerah sini. Di belakangnya mengikuti empat laki-laki tegap. Perkelahian segera berhenti, hanya terdengar suara orang bernafas ngos-ngosan. Penjahat, penjudi, dan lain-lain segera mundur ke pinggir dengan hormat dan membungkukan tubuh lalu memanggil, Chuan Hou Hong kiai berdiri tidak bergerak. Sampai-sampai dengan sorot metu seperti penjudi tadi melihat Kim Hou. Tentu saja dia tidak membungkukan tubuh. Tapi Wee Kai memaksanya membungkukan tubuh dan dengan pelan berkata, ikuti mereka sikap Kim Hou sekarang sangat mirip sengkongkong. Dia lewat di depan semua orang. Dia melihat satu per satu orang yang ada di sana, seperti sedang ke tempat pelacuran dan menilai perempuan di sana. Saat Kim Hou lewat di depan mereka karena tegang kusir itu tersedak. Ada apa kata Kim Hou sambil menoleh? Tidak, tidak ada apa-apa, kusir itu gemetar. Tapi saat itu Kim Hou sudah melihat Leng Ji. Dia seperti sedang menyalahkan dirinya mengapa tadi tidak melihat ada yang istimewa, dia kembali dan mengangkat dagu Leng Ji. Kim Hou menyipitkan Mette, cantik sekali Leng Ji menggeser tangannya. Menjawab, dingin, lumayan. Hang Kie sudah bergerak. Tapi Wee Kai dengan isyarat Mette melarangnya. Bawa dia pergi perintah Kim Hou. Tiba-tiba Wee Kai memohon, Tuan, mohon maaf. Dia salah berbicara dan membuat Tuan marah. Dia adalah istriku, Leng Ji melotot kepadanya. Wee Kai terlihat bersikap lebih rendah. Istriku sudah tidak sopan, tapi istriku adalah perempuan baik-baik. Aku suka istrimu, kata Kim Hou. Kau suka apapun silakan, tapi tidak boleh suka pada istriku. Apapun akan kuberikan. Tuan, mohon maaf. Sambil bicara dia mengambil senjata mereka sampai-sampai kipas lipat. Raksasa miliknya pun ditaruh di atas meja. Di atas kipas lipat itu tertulis Eng Hang Pai Ya. Kim Hou terkejut sebab keempat kata itu benar-benar mempunyai kekuatan luar biasa. Semua orang yang ada di sana terkejut. Kim Hou siap bertarung, golok dilempar sekaligus memberitahu bahwa dia adalah Kim Hou. Di tengah-tengah udara Hang Ku menyambut golok yang dilempar tadi. Tiba-tiba Kim Hou menjadi tenang. Kim Hou sudah terbiasa bersikap seenaknya, dia juga disayang anak buahnya, maka dia salah menilai dirinya sendiri. Dia mengira dia benar-benar orang nomor satu di dunia ini. Dia juga salah menafsirkan dirinya. Kalau salah menafsir musuh paling-paling tidak akan terlihat lemah atau penakut, tapi salah menafsir dirinya mungkin akan membuat dia mati. Kalian datang tepat waktunya. Mungkin rejekiku sudah datang. Amas sebanyak puluhan ribu cil sebagai hadiah akan membuatku senang. Terima kasih untuk kalian berdua. Orang pertama yang diserang oleh Kim Hou adalah Hang Kia dan Hang Ku. Awalnya dia terlihat sangat pemberani. Karena dia adalah cuan harimau. Pelarian seperti mereka baginya adalah masalah kecil. Setelah beberapa kali bertarung, dia terpukul oleh Hang Kia. Kemudian dia disapu oleh Hang Ku. Apalagi keempat anak buahnya adalah orang-orang pemberani. Maka mereka mengeluarkan cakarnya pada Wiakai dan Leng Ji. Jika majikannya sombong dan tidak tahu diri, anak buahnya tentu orang buta yang tidak tahu seperti apa bentuk golok. Empat laki-laki segera menjadi sasaran pukulan dan tendangan. Majikan dan keempat anak buahnya dengan cepat mengerti, orang yang berani melarikan diri dan mengkhianati Eng Hang Pai Ya, pasti mempunyai ilmu hebat. Menyesal adalah perasaan paling menyakitkan. Biasanya rasa menyesal mewakili perasaan tertolong atau sudah terlambat untuk ditolong. Tidak. Sekarang Kim Hou dan keempat anak buahnya sudah dikepung. Seperti binatang yang bertarung di dalam kurungan. Kim Hou dan empat anak buahnya berada dalam kurungan itu. Hang Kia dan Hang Ku terus beraksi. Wiakai dan Leng Ji tertawa di pinggir. Karena tuan harimau sekarang sudah menjadi tuan kucing. Tiba-tiba Kim Hou berkelebat ke belakang setelah bisa melarikan diri dia tertawa terbahak-bahak. Tapi keempat anak buahnya yang terkurung akhirnya roboh. Kim Hou kembali dikurung oleh Hang Kia dan Hang Ku. Hang Tie menghajar di sebuah meja panjang. Baru saja dia berdiri Hang Ku sudah menghajarnya lagi. Kemudian Hang Tie menghajar lagi. Wiakai tertawa kepada Leng Ji, Tidak ada apa-apanya Leng Ji tertawa. Sekarang, Wi bawa tuan harimau sudah habis. Terakhir Hang Tie merobohkan dia. Sebuah meja besar telah menindih tubuhnya. Sekarang dia hanya bisa moong-moong. Sekarang dia hanya seekor kucing. Wiakai menuntun Leng Ji dan berkata, Mari kita pergi dari sini sewaktu mereka berjalan keluar. Kim Hou menyerang lagi. Dia merasa malu. Wiakai menghindar. Kim Hou berada di dekat pintu. Terjepit oleh pintu. Kemudian pintu dibuka kembali oleh Wiakai. Kim Hou yang ada di balik pintu tampak kedua matanya menjadi hitam seperti memakai kaca materi ben. Kemudian dia terjatuh dengan posisi lurus. Empat orang itu tertawa terbahak-bahak. Kata Lopan Mio, Tuan, tokoku adalah toko kecil. Sekarang aku rugi besar. Wiakai segera mengeluarkan uang. Perak dan melemparkan ke atas meja. Barang yang rusak kami ganti. Apakah itu cukup? Cukup, cukup. Lopan Mio tertawa. Bola mati hitam, Uang perak putih. Dia tertawa sebab uang penggantinya berlebihan. Hanya ada satu hal yang dia lupakan, bagaimana kalau Kim Hou sudah sadar?